Kelompok Tani Sarinah bersama Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia dan Bupati Bandung melakukan kegiatan panen raya padi organik di lahan pesawahan Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dirjen juga memberikan pemahaman kepada para petani dari mulai sistem pola tanam hingga perbedaan hasil panen antara padi biasa dengan padi organik. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia, Suwandi, dan Bupati Bandung, Dadang Naser bersama kelompok tani Sarinah melakukan kegiatan panen raya padi organik di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Selain melakukan kegiatan panen raya padi organik, para petani juga diberikan pembekalan kepada para petani mengenai sistem pola tanam padi organik yang baik dan benar. Dari mulai cara pengolahan tanah hingga pemupukan menggunakan pupuk organik menggunakan limbah kotoran hewan ternak. Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia mengatakan, pada organik ini dinilai bisa lebih menguntungkan para petani di samping harga dan kualitasnya yang lebih tinggi. Menanam padi organik juga lebih produktif daripada menanam padi biasa. Yang berada di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai ini ada 104 hektare padi organik. Baik padi organik merah, padi organik putih, tentunya harganya jauh lebih tinggi. Kalau beras saja sekitar 20-22 ribu ini. Dan produktivitas tadi saya tanya, petugas, itu 7 ton per hektare. Artinya ini kondisi bagus dan ini untuk direplikasi di tempat lain. Pola-pola buk ini sangat ramah lingkungan, berkelanjutan, dan manfaatnya menguntungkan petani. Diharapkan pola tanam seperti ini bisa ditiru oleh petani seluruh Indonesia. Di samping lebih produktif dan menguntungkan, sistem pola menanam padi organik ini juga ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia sedikitpun. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.